Gimana perasaan ibu-ibu? Kalau suami ibu selalu dibela sama Ustadz ibu, senang apa enggak? Enggak. Saya tuh kadang-kadang suka bingung loh sama ibu-ibu. Kenapa ibu-ibu suka kesel kalau suaminya dibelain terus? Suami itu kan teman kehidupan ibu-ibu. Soulmate-nya ibu-ibu. Saya yang mau tanya nih ibu. Coba jawabkan yang jujur. Gimana perasaan ibu-ibu? Ibu-ibu punya sahabat enggak? Punya. Apa perasaan ibu-ibu kalau sahabat ibu dibela sama orang? Atau dibela sama Ustadz ibu? Senang enggak? Sahabat nih. Oh ini sahabat perjuangan dari dulu. Dibela gitu. Senang apa enggak? Masya Allah senang. Gimana perasaan ibu-ibu kalau anak ibu-ibu dibela sama Ustadz ibu atau sama orang lain? Senang enggak apa enggak? Masya Allah. Pertanyaan ketiga. Gimana perasaan ibu-ibu kalau suami ibu selalu dibela sama Ustadz ibu? Senang enggak? Gimana sih ibu-ibu suka bingung saya itu pola pikirnya. Anak kalau selalu dibela sama Ustadz ibu senang enggak? Ya udah ya Allah. Sebuah ibu-ibu sudah susah deh. Harusnya kan senang lah gitu. Ustadz sih belain suami saya terus gitu. Ya harusnya senang bu. Kan itu suami ibu gitu. Itu juga bukan suami saya. Ngapain sih ribet-ribet violain dia. Jadi kadang-kadang suka bingung ya. Sampai mana tadi itu. Oh iya. Sama-sama bapak-bapak juga nih. Kalau misalnya istri kita kumat pas... Loh sabar dulu. Nah kan setengah tiga juga enak. Gitu aja deh. Enggak kumat karena PMS misalnya. Iya biasa lah. Ya itu kumat gitu kan. Gimana bro? Jangan nyalain isu. Nyalain diri kita nih. Gue buat dosa apa gitu. Gue buat khilaf apa gitu. Kita harus demikian tuh. Istri kita ngebohong. Padahal dia mah. Kongkol di sebuah kopi shop. Ngakunya ngantarin temannya ke UGD. Kita tahanin. Ini bini bohong nih. Nah jangan langsung nyalain istri. Ini kita dua sahabat nih hari ini. Sampai istri berani bohong sama kita. Gitu aja mah. Mikirnya tuh begitu. Makanya akan terciptalah solusi kalau mikirnya demikian. Tapi kalau mentalnya udah nyalain orang susah. Makanya kita lanjutkan. Kata al-imam al-zahabi. Setelah istighfar. Apa kata beliau? Orang mu'min itu. Kalau ada masalah. Walam yata syagal bi dhammim manin taqamah minhu. Fa inna allaha haka mun muqasilta. Kata beliau. Orang beriman. Setelah beristighfar. Dia tidak menyembuhkan diri untuk menyalahkan orang yang solimin dia. Karena dia yakin bahwa dunia ini ada pengaturnya. Dan pengaturnya maha adil dan maha bijaksana. Gitu. Nah ini jawaban nih. Kenapa kita gak usah ribetin orang. Salahin aja diri sendiri. Segera istighfar. Kenapa? Karena kalau itu orang zolim sama dia. Gini loh. Dia itu orang zolimi kita di alam semesta yang punya Allah subhanahu wa ta'ala. Di tempat yang diatur sama Allah. Gak mungkin dibiarin sama Allah. Gak mungkin. Pasti kena itu orang. Pasti kena. Gak usah khawatir. Gak usah khawatir. Kita ini gemes. Kesel. Dan emosi sama orang. Karena tawhid kita bermasalah. Gitu aja. Orang kalau tawhidnya kuat. Itu dia akan kembalikan ke Allah. Dia tahu. Bahwa. Allah tidak akan membiarkan kezolimah. Allah tidak akan membiarkan ada pihak yang ingin berbuat semena-mena. Gitu jemaah. Jadi buat apa kita ngurusin itu. Sudah seraiin aja sama Allah subhanahu wa ta'ala. Terapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu jemaah. Jangan sampai kita kayak gak punya tawhid gitu loh. Makanya sekali lagi orang beriman itu gak pernah sibuk ngurusin orang yang zolimin dia. Yang pernah sibuk. Fokus aja sama diri sendiri. Fokus istighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fokus apa aja mah? Istighfar gitu. Tapi benar nih gitu loh. Benar. Jangan sampai kita. Cuman diri sama orang. Terapkan dalam kehidupan keseharian. Terapkan. Terapkan. Anak dapet masalah di rumah. Eh di sekolah. Kita dipanggil. Sama guru BPBK-nya. Udah gak usah urusin si anak. Ini gue salah didik apa nih gitu. Lalu perbanyak istighfar. Tauban sama Allah subhanahu wa ta'ala. Itu baru seorang mu'min. Ini mengurusin jelasin. Ini mu'min tuh begini. Mu'min tuh bukan claim. Bukan ngaku-ngaku. Begitu ada masalah. Istighfar. Lalu gak. Si gak ribet. Nyalain orang. Gak ribet nyalain orang. Karena sekali lagi. Walaupun orang itu bersalah. Buang-buang waktu kita ngurusin dia. Dan ingat alam semesta itu ada yang matur. Makanya jawabah sekalian. Apa kata Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam surat Ibrahim ayat 42. Allah kata. Wa la tahsa banna allaha ghafiran amma. Ya'malul zalimun. Emangnya. Wa la tahsa banna. Dan jangan sekali-kali anda berpikir. Allah itu lalai. Dari perbuatan orang-orang zalim. Gak mungkin Allah gak lalai. Jadi jangan panas sekali-sekali berpikir. Allah biarkan orang itu zalimun kita. Enggak. Allah gak akan biarkan. Cuman ketika Allah bales itu orang. Itu orang kan gak akan cerita ke kita. Jadi kayaknya kita rasa dia tuh jumawa terus. Enggak. Dia tuh babak belur juga. Tapi masalahnya dia gak cerita sama kita. Gila abis gue nyakitin lo. Gue dibalas sama Allah. Kan jarang orang demikian. Tapi kalian jangan berpikir Allah itu lalai. Allah itu gak ngerti. Allah itu ngebiarin. Enggak. Kena tuh. Kan makanya kata Nabi SAW ada dua dosa. Yang pasti Allah akan balas di dunia. Sebagai pemanasan sebelum Allah. Adab di akhirat. Apa dua dosa itu? Al-bagyu wopati atau rahim. Kezoliman. Lalu yang kedua. Memutuskan tali salat rahim. Dan durhaka sama orang tua. Itu Allah akan balas di dunia. Sebagai pemanasan. Artinya. Dosa-dosa yang lain. Kalau Allah balas di dunia. Itu sebagai penggugur. Tapi khusus doa ini. Allah balas di dunia. Sebagai pemanasan sebelum Allah. Adab lagi nanti di akhirat. Jadi gak mungkin dibiari. Tugas kita gak usah ngurusin mereka. Makanya. Itu tadi menariknya. Imam Zahabi mengatakan. Ini sikap orang beriman. Artinya. Kita gak akan bisa bermain dengan pola ini. Kecuali kita beriman dan percaya dengan Allah dulu. Gitu. Diantaranya Allah gak akan. Ngebiarin orang-orang zolim. Begitu aja. Pasti. Kenap batunya. Diantaranya. Dan terima kasih. Terima kasih.